Oke, ada soal gampang, silahkan dicoba dulu, misalkan dipaus videonya dan dicoba ya, kalau udah yuk kita bahas sama-sama, gampang banget ya, ya semua sekedar mengingatkan jangan sampai latihan soal simak yang susah-susah, kalau keluar yang gampang nanti gak bisa, jangan sampai begitu ya. Oke, misalkan jumlah total semua sudut dalam suatu segi 5, sebenarnya gak usah pakai misalkan lah ya, emang 540 ya, di luar soalnya ya, jumlah sudut dalam segi n itu adalah n kurang 2 dikali 180, ya, jadi kalau segi 3 misalnya 180, segi 4 360, segi 5 540. Nah, ya itu gak masalah, membentuk suatu barisan aritmetika, barisan aritmetika itu bedanya sama ya, dengan urutan V paling kecil, Z paling besar, berarti paling tengahnya X tuh katanya ya, di kirinya ada W, boleh gak Wnya kakak tulisnya X kurang B aja gitu. V-nya X kurang 2B, Y-nya X tambah B gitu ya, ya kan boleh kan? Z-nya adalah X ditambah 2B, oke? Kalau di total nih, jumlahnya berapa? Coba. X tambah X tambah X tambah X tambah X tambah X, 5X. Min B tambah 2B, min B tambah B, habis. Berarti 5X nih jumlahnya, dan kata soal jumlahnya 540. Pertanyaannya X-nya ya? Oh, pertanyaannya 5X. Ya udah, jawabannya E ya. Udah ya. Jadi, SN adalah N dikali UT. Ini hanya untuk barisan aritmetika, dengan N-nya ganjil. Jumlah suatu deret adalah suku tengah dikali banyaknya. Suku tengahnya X. Jumlahnya, semua ada 5, berarti jumlahnya 5X. Gitu ya. Oke, bisa? Bisa. Selamat ya. Jangan lupa subscribe, biar simak kukinya sukses. Ya, kata doain.